Sekarang Bapak Ibu pasang nomor urut empat gantian, giliran Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Nah yang akan memberikan pertanyaan adalah pasangan calon nomor urut lima. Bapak sudah siap? Ada 30 detik bagi pasang nomor lima untuk memberikan pertanyaan. Nanti kemudian dijawab selama 2 menit waktunya oleh pasang nomor urut empat. Sekarang nomor lima silahkan sampaikan pertanyaannya. Baik untuk pasangan nomor empat, kita ketahui bersama bahwa ada sebagian besar masyarakat Kabupaten Tamrau yang sampai dengan saat ini belum menikmati listrik. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu berdua terpilih kebijakan ataupun program seperti apa yang akan dilakukan untuk lima tahun ke depan? Cukup Bapak, baik itu adalah pertanyaan dari pasangan nomor urut lima. Berikutnya paslo nomor empat, silahkan diberikan jawaban, kami berikan waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Sekilas saja, saya sarjana teknik mesin. Saya punya skripsi terkait dengan turbin air. Jika Tuhan berkenan, saya pastikan kita akan bangun turbin mikrohidro karena kita punya banyak sumber air yang tersedia di Kabupaten Tamrau. Sehingga kita tidak harus beli BBM terus. Itu akan jadi hal utama yang akan kita kerjakan. Kecuali daerah yang tidak punya sumber air, kita akan masuk untuk buatkan solar cell. Untuk supaya sehingga daerah Tamrau ini semua bisa terang. Dan kita akan pastikan kita kerjakan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit lebih. Silahkan mungkin Ibu, apakah mau menambahkan jawaban? Baik, sudah cukup Ibu? Tidak ada jawaban tambahan dari paslon nomor 4? Baik, saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor 5 lagi untuk memberikan tanggapan tadi atas jawaban paslon nomor 4. Bapak, silahkan. Ini tanggapannya belum pas. Tetapi menurut kami bahwa ke depan kita akan bangun jaringan untuk wilayah-wilayah yang sampai dengan saat ini belum ada jaringannya. Misalkan mulai dari Bikar ke Kwor, lalu kemudian dari Sausapor ke Morait dan kemudian ke Selamkai. Begitu juga pembangunan jaringan dari VF ke Bamus, Bamah dan sekitarnya. Begitu pula di daerah Snopi sampai ke Miah dan Miah Selatan. Dari Mubrani sampai ke Amberbaken. Jadi itu yang ke depan harus kita lakukan sehingga masyarakat kita bisa dapat menikmati listrik. Karena listrik ini bermanfaat sekali untuk kepentingan dalam rumah tangga maupun kepentingan dalam industri-industri lainnya. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa, setengah menit Bapak. Ingin mungkin diberikan tambahan lagi? Cukup. Baik, sudah cukup. Boleh saya dengar aplaus yang meriah untuk lima pasangan calon ini. Semenjak segmen pertama tadi kita sudah dengarkan bagaimana visi-misi mereka, rencana program kerja mereka, mulai segmen dua hingga segmen lima. Mereka sudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis, bahkan juga di segmen yang baru saja terakhir Anda saksikan, para calon ini kemudian memberikan pertanyaan dan juga sanggahan satu sama lain. Saya ingin kembali mendengarkan semangat dan juga kita akan bikin semuanya di atas di podium ini semangat. Boleh aplaus yang meriah sekali lagi? Saya ingin dengar mana pendukung dari pasangan calon nomor urut satu. Selanjutnya juga, yang gak boleh kalah suaranya, pendukung dari paslon nomor urut dua. Berikutnya saya ingin juga dengar suara pendukung paslon nomor urut tiga yang mana? Baik, dan saya juga akan memberikan kesempatan ini untuk ikut meramaikan suasana para pendukung dari pasangan calon nomor urut empat. Ya, dan juga yang terakhir, saya ingin dengar suara mana pendukung pasangan calon nomor urut lima. Baik, semua pendukung ada di sini, semua memberikan semangat kepada para pasangan calon yang tadi sudah memberikan jawabannya, juga sudah berdebat. Kita masih ada satu segmen lagi, di segmen terakhir nanti kita akan dengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Apa janji-janji yang akan mereka berikan kepada para calon pemilih mereka? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jangan lupa mundur sebala kari-kari-kari menurutup dari masing-masing pasanganにな